Intro Di awal film kita akan melihat seorang wanita bernama Anna Bersama pacarnya yang bernama Bryce Seperti hari-hari biasa satu persatu dari mereka berangkat bekerja Dengan menumpang sebuah kereta Anna berangkat menuju ke tempatnya bekerja Setelah sampai di tujuan diketahui rupanya Anna adalah seorang pengajar di sebuah sekolah dasar Di sana ia menerima telepon dari seorang sahabat Yang mengajaknya pergi ke sebuah klub malam So, are you coming tonight? Malam itu juga Anna bersama dua sahabatnya yang bernama Nina dan juga Francine Menghabiskan malam tersebut di sebuah klub malam Saat tengah malam mereka pun meninggalkan klub Anna pun pulang dengan berjalan kaki dan melewati sebuah proyek jembatan Di sana tanpa disengaja Anna menyaksikan sebuah pembunuhan seorang wanita Sayangnya dalam kondisi segelap itu membuat Anna tak bisa melihat wajah pelakunya Dan naasnya lagi pelaku tersebut rupanya menyadari keberadaan Anna Menyadari hal itu Anna berusaha kabur Namun si pelaku berhasil menangkap Anna dan menghajarnya di sana Si pelaku kemudian melemparkan Anna ke sungai hingga kepala Anna terbentur ke salah satu tiang Dalam kondisi setengah sadar Samar-samar Anna masih sempat melihat wajah si pelaku Melihat Anna sudah tenggelam Si pelaku kemudian mengambil tas dan juga ponsel Anna yang tertinggal di jembatan Seminggu kemudian Anna terbangun di rumah sakit Di sana ia melihat dua sahabatnya dan juga beres pacarnya Namun sayangnya Anna tak dapat mengenali mereka Meskipun Bryce mencoba menjelaskan Anna tak begitu saja percaya Dokter kemudian datang dan menjelaskan kalau Anna mengalami koma selama seminggu Semua orang saat itu mulai menekan Anna Agar ia mencoba mengingat mereka kembali Hal itu rupanya membuat Anna ketakutan Hingga ia berusaha kabur dan bersembunyi di dalam toilet Di dalam sana ia bercermin dan kaget Melihat wajahnya berubah-ubah Ia bahkan tak dapat mengingat bagaimana wajah asli dirinya Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan Anna didiagnosa menderita prosopagnosia Kondisi tersebut membuat Anna tak mampu mengingat atau mengenali wajah seseorang Atau biasa disebut dengan buta wajah Dokter mengatakan hal itu terjadi karena cedera otak akibat benturan keras pada bagian belakang kepala Dokter pun meminta Anna menemui seorang spesialis jika kondisinya tak membaik dalam beberapa hari Sesampainya di apartemen Bryce mendengar telepon berdering Saat ia kembali Anna kaget melihat wajah Bryce tiba-tiba berganti dengan wajah yang berbeda Namun Anna tetap berusaha tenang dan tak menceritakan hal tersebut Anna lalu menanyakan pada Bryce bagaimana ia bisa selamat dari penyerangan malam itu Bryce mengatakan kalau malam itu ia sempat menelpon Anna dan mendengar semua kejadian malam itu Dan dialah orang yang membawa polisi ke tempat kejadian Meskipun Anna tak benar-benar ingat kejadian tersebut Namun ia masih berusaha percaya dengan apa yang Bryce katakan Hari itu juga Bryce dan Anna memenuhi panggilan detektif yang bernama Samuel Keres Dimana ia meminta Anna agar bersedia memberikan keterangan terkait kejadian malam itu Keres mengatakan kalau setahun terakhir kepolisian sedang mengejar pelaku pembunuhan berantai Yang dijuluki sebagai Jack si air mata buaya Yang telah melakukan 5 kali pembunuhan sejak setahun terakhir Dan pembunuhan di lokasi kejadian malam itu diduga dilakukan oleh pelaku yang sama Karena ditemukan air mata si pelaku di tubuh korban Dan itu adalah ciri khas Jack setiap menghabisi korbannya Diduga si pelaku selalu menangisi apa yang telah ia lakukan pada setiap korbannya Saat ditanya Anna mengaku sempat melihat wajah si pelaku Hingga Keres kemudian memberikannya beberapa foto yang diduga menjadi si pelaku Namun sayangnya Anna menolak melihat foto wajah-wajah tersebut Hingga membuat Keres marah dan menganggap Anna egois dan tak memperdulikan keselamatan masyarakat Anna lalu menjelaskan kalau kini ia tak bisa mengenali wajah seseorang akibat cedera parah yang ia alami Karena itulah ia sangat kesulitan mengenali wajah seseorang di antara begitu banyak wajah Hari berikutnya Anna kedatangan Nina dan juga Francine Dimana mereka membawa kabar kalau berita tentang keselamatan Anna menjadi berita koran hari itu Dari situ Anna mulai berpikir kalau cepat atau lambat si pelaku pasti akan mencarinya Merasa ia harus segera mengenali wajah si pelaku Anna memutuskan untuk menemui ahli syaraf yang bernama Dr. Lengen Setelah melihat foto x-ray dan cerita dari Anna sendiri Dr. Lengen mengatakan kalau kondisi Anna tersebut tak bisa disembuhkan alias permanen Wajah seseorang yang ia kenal sebelumnya akan terus berubah-ubah Karena ia tak mampu menyimpan data wajah orang tersebut di dalam memori otaknya Dr. Lengen juga meminta Anna tak meremehkan kondisi tersebut Karena orang akan dengan mudah menipu dan juga mencelakainya Mendengar pernyataan tersebut Anna pun meninggalkan ruangan Dr. Lengen dengan perasaan sangat kecewa Hari berikutnya Anna mencoba kembali mengajar dan tentu saja ia tak bisa mengenali nama siswanya Karena itulah ia memanggil satu persatu para siswa kemudian memberikan label nama di dada mereka Dan di saat pelajaran mulai berlangsung ia melihat seorang pria mengawasinya dari luar kelas Hal itu benar-benar membuat Anna syok berat Apalagi saat orang tersebut lenyap secara misterius Setelah pulang seperti biasa Anna pulang dengan menumpangi sebuah kereta Di sana ia mulai merasa kalau seseorang sedang mengawasinya Kecemasannya pun kian bertambah ketika melihat sebuah tas merah ada di sebelahnya Setelah dilihat-lihat rupanya itu adalah tasnya yang hilang malam itu Ia mulai mencurigai setiap orang yang ia lihat karena ia merasa siapapun bisa menjadi pelakunya Anna kemudian menghubungi Keres dan menceritakan kalau ia menemukan kembali tasnya yang hilang di jembatan Ia juga merasa kalau si pelaku sekarang berada di sekitarnya Keres lalu mengatakan agar Anna tetap berada di keramaian sampai pemberhentian berikutnya Ia memastikan akan ada petugas yang sudah menunggunya di stasiun berikutnya Beberapa saat kemudian panggilan terputus dan Anna kembali melihat pria berbaju merah yang ia lihat di sekolahnya Ketika ada kesempatan Anna berlari ke gerbong depan namun pria tersebut terus mengejar Anna kemanapun Anna lalu menarik tuas rem darurat hingga si pelaku terpental dan kereta pun berhenti Dua petugas kemudian masuk ke dalam kereta dan mengamankan si baju merah Rupanya setelah pria tersebut menyebut nama kecil Anna Barulah Anna sadar kalau yang ada di depannya saat ini adalah ayahnya Rupanya Bryce mengabarkan kondisi Anna sekarang pada ayahnya Dan pria yang ia lihat di sekolah tadi memanglah ayahnya sendiri Malam itu Anna semakin kesal melihat wajahnya yang kerap kali berubah-ubah di cermin Ia pun semakin tak tahan menghadapi kondisi semacam itu Hari berikutnya Anna kembali menemui dokter Lengen Di sana ia menceritakan kalau apa yang dikatakan dokter Lengen benar-benar terjadi Dokter Lengen kemudian menceritakan kalau dia sebenarnya tuli Karena sebuah kecelakaan di masa kecil dokter Lengen Karena itulah komunikasi yang ia lakukan sekarang hanya dengan membaca gerak bibir seseorang Dari pengalaman dokter Lengen sendiri Ia kemudian meminta Anna agar mulai belajar mengenal seseorang Bukan dari wajah melainkan dari gerakan Tai lalat atau ciri khas lain yang ada pada diri orang tersebut Dan ia juga harus mulai belajar mengasah indera yang lain Agar kemampuannya melakukan teknik tersebut semakin meningkat Anna mulai menerapkan ilmu yang baru ia pelajari Dimana kali ini ia berusaha mengingat Bryce dengan teknik menggambar dasi yang ia pakai Anna kemudian pergi menyusul Bryce dan di satu pertemuan Anna berusaha menemukan Bryce di antara kerumunan orang dengan penampilan yang hampir serupa Dengan gambar dasi Bryce yang telah ia buat Anna akhirnya berhasil menemukan Bryce Tentu saja hal itu membuat Bryce sangat senang Mengira Anna menunjukkan tanda-tanda kesembuhan Namun Anna sepertinya tak ingin memberitahu fakta yang sesungguhnya Hari berikutnya dokter Lengen membawa Anna ke sebuah pasar Dimana ia diminta mempelajari kalau setiap orang memiliki gerakan yang berbeda Ciri khas tersebutlah yang dapat menjadi satu cara lain Untuk mengenal orang tersebut selain wajah dan pakaian yang mereka gunakan Saat Anna mulai memperhatikan lalu lalang orang di pasar Seorang pria tiba-tiba menyapanya Anna tentu saja mengatakan ia tak ingat dengan pria tersebut Namun si Mr. X mengaku pernah bertemu dengannya Dan ia terus menekan Anna agar mengingat pertemuan tersebut Merasa pria tersebut sedikit berbahaya Anna meminta bantuan petugas yang kebetulan ada di sana Namun sekejap kemudian pria tersebut sudah tak ada di tempatnya Merasa pria tersebut adalah Jack si pembunuh Anna segera menemui detektif Keres Dan tiba-tiba Anna kaget Karena melihat wajah Keres tak berubah-ubah Seperti wajah orang lain yang ia temui Setelah diamati secara seksama Rupanya jenggot Keres lah yang membuat wajahnya tak berubah-ubah Seperti orang lain Setelah menceritakan kejadian barusan Serta ciri-ciri si pelaku Keres menangkap beberapa orang yang sesuai dengan pernyataan Anna Namun dari sekian banyak orang yang diduga sebagai si pelaku Anna tak melihat adanya kecocokan Gerak-gerik dan juga pakaian dari si pelaku Setelah Anna pergi Lanyon salah seorang rekan Keres mengatakan Agar Keres tak berharap banyak pada Anna Karena ia sudah kehilangan kemampuan Mengenali wajah si pelaku Ia juga meminta Keres agar tak menjalin hubungan dengan Anna Karena ia melihat benih-benih cinta diantara mereka berdua Hal itu pun sempat membuat Keres merasa sedikit kesal Di malam berikutnya Anna, Bryce, Nina, dan Francine pergi ke klub malam Untuk merayakan ulang tahun Anna Setelah itu Bryce meminta Anna menunggu Karena ia mau mengambil minuman Namun setelah cukup lama menunggu Anna mulai khawatir Karena Bryce tak nampak dimanapun Dengan terpaksa ia mengeluarkan buku kecil Dimana ia telah menggambar dasi yang dipakai Bryce malam itu Dan ternyata Anna berhasil menemukan Bryce Dari gambar dasi yang ia kenakan Akan tetapi saat mereka mulai berdansa Tiba-tiba Anna melihat Bryce yang lain Anna pun kaget Karena rupanya yang bersamanya saat itu bukanlah Bryce Kebetulan saja dasi yang dipakai orang tersebut Sama persis dengan yang dipakai oleh Bryce Dari situlah Bryce mulai menyadari Kalau kesembuhan Anna selama ini Hanya kebohongan semata Bryce pun marah-marah Lalu ia pun pergi setelah memutuskan hubungan mereka Dalam keadaan patah hati Anna menerima sebuah panggilan dari seorang pria Ia pun kaget Karena pria tersebut menggunakan nomor ponsel Anna yang hilang Ia juga mengetahui kalau malam itu adalah ulang tahun Anna Pria itu mengaku kalau dia adalah Jack si pembunuh berantai Dan saat ini ia juga sedang berada di dalam klub Anna pun semakin kaget ketika Jack mengatakan Kalau saat ini Ia sudah siap menghabisi satu sahabat Anna Anna lalu mencari Nina dan menanyakan dimana Francine Di saat bersamaan mereka menyaksikan di kejauhan Jack sedang menghabisi Francine Nina lalu menyalakan alarm kebakaran Sementara Anna berusaha menghapal wajah Jack yang sedang melangkah ke arahnya Dan akibat suara alarm Para pengunjung akhirnya mendesak Anna keluar dari klub Dan Jack pun menghilang di kerumunan Tak lama kemudian Keres dan anggota yang lain pun tiba di lokasi Para petugas sempat kaget mendengar seseorang berada di dalam toilet Namun setelah pintu dibuka ternyata itu adalah Lenyen Ia juga membawa satu dasi berwarna ungu yang ia temukan di toilet Keres kemudian menginterogasi Anna dan Anna pun mulai bercerita Semua itu bermula dari buku kecil miliknya Bryce marah karena Anna masih belum mengingat wajahnya Anna lalu menyerahkan buku kecilnya dimana disanalah Keres melihat banyak gambar dasi Bryce Yang salah satunya cocok dengan dasi yang Lenyen temukan di dalam toilet Anna lalu membawa Keres ke apartemen Bryce Namun Bryce rupanya tak ada disana dan mereka hanya melihat Jas Bryce tergeletak di lantai Saat mau mengambil jas tersebut Anna kaget melihat ponselnya yang hilang Terjatuh dari saku jas tersebut Anna pun berpikir kalau Bryce lah pelaku pembunuhan malam itu Saat itu juga Keres memerintahkan Lenyen menangkap Bryce Dan melakukan tes DNA terhadapnya Keres juga mengatakan kalau ia akan membawa Anna ke rumahnya yang ada di pulau Kowel Untuk memastikan keselamatannya Setelah memberikan instruksi tersebut Keres lalu membawa Anna ke pulau terpencil yang bernama pulau Kowel Malam itu Keres mengabarkan kalau Bryce sudah ditangkap Namun ia menyangkal semua tuduhan dan tak tahu bagaimana ponsel Anna Bisa berada di dalam jasnya Saat mereka mengobrol Keres memberikan switernya pada Anna Karena ia melihat Anna begitu kedinginan Mereka pun kembali berbincang Anna menceritakan kondisinya Begitu pula Keres menceritakan kesan pertamanya saat ia melihat Anna Hingga secara perlahan-lahan perbincangan tersebut Menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka Malam itu Anna memimpikan Keres menjadi si pembunuh Namun berkali-kali wajah Keres berubah-ubah menjadi wajah yang lain Saat Anna tersadar ia kaget melihat seorang pria di depannya Sontak ia langsung menghantamnya dengan sebuah lampu tidur Ternyata pria tersebut adalah Keres yang mengatakan ia baru saja mencukur jenggotnya Setelah menatap dalam-dalam wajah Keres yang kini berubah Anna mengatakan kalau kini ia percaya kalau dia adalah Keres Meskipun pada kenyataannya ia tak sepenuhnya percaya Karena jenggot Keres yang menjadi ciri khasnya tersebut sudah tidak ada lagi Tak lama ponsel Keres berdering Ia mendapatkan kabar kalau tes DNA breast telah dilakukan dan tak ditemukan kecocokan Dengan DNA air matasi pelaku Anna pun memutuskan kembali menemui dokter Lengen Karena ia harus segera menemukan pelaku pembunuhan tersebut Di sana dokter Lengen melakukan terapi hipnotis Sebagai langkah terakhir untuk mengembalikan ingatan Anna Anna kemudian dihipnotis dan diminta mengingat semua flashback saat kejadian di proyek jembatan Hingga pembunuhan Francis di klub malam Semua ingatannya kembali muncul meskipun sedikit samar-samar Saat tersadar Anna mengatakan kalau wajah si pelaku pernah ia lihat di sel ruang kaca Keres langsung memerintahkan personilnya untuk menangkap kembali ke enam orang yang pernah mereka tangkap sebelumnya Untuk segera melakukan tes DNA Dan untuk sementara waktu Keres pun membawa Anna ke apartemennya Saat Keres pergi Anna melihat foto Keres yang tanpa jenggot Ia berharap Keres kembali memiliki jenggot agar ia dapat mengenali Keres saat berada di kerumunan Tak lama Anna menerima pesan dari Bryce Dimana Bryce meminta bertemu di sebuah kopi shop Setelah memberitahu hal tersebut pada Keres Anna pun pergi menemui Bryce Setelah mereka bertemu Bryce memberikan Anna sebuah amplop Dalamnya terdapat tiket ke Vegas dan sebuah cincin kawin yang membuatnya sangat terharu Namun rupanya Anna menolak kelamaran tersebut Karena Anna sudah terlanjur menjalin hubungan dengan Keres Di saat mereka berbincang tanpa mereka sadari kejadian tersebut Dipantau oleh seseorang yang tak lain adalah Lenyon Ia terus memperhatikan gerak-gerik mereka berdua di dalam klub Merasa cintanya ditolak Bryce pergi ke toilet untuk menyembunyikan air matanya Tak lama kemudian Lenyon muncul dan menghabisi Bryce di sana Sementara itu Anna yang saat itu mengecek ponselnya Kaget melihat satu pesan terkirim yang tak pernah ia tulis sebelumnya Pesan tersebut ditujukan kepada Bryce yang mengajaknya bertemu di restoran tersebut Dari situ Anna mulai menyadari kalau pertemuannya dengan Bryce adalah rencana seseorang Ia lalu menghubungi Keres namun Keres tak menjawabnya Karena ponsel Keres tertinggal di dalam mobil Di dalam toilet setelah mengganti pakaiannya dengan pakaian Bryce Lenyon kembali menemui Anna Dan Lenyon pun merasa sedikit tenang karena rupanya Anna tak menyadari pertukaran tersebut Anna lalu mengatakan kalau seseorang telah menyebak mereka Anna lalu mengajak Lenyon pergi tanpa menyadari siapa sebenarnya orang tersebut Di tengah perjalanan tak sengaja Anna melihat dasi Lenyon yang terlihat begitu rapi Yang tadi seingatnya Bryce tak mengikat dasinya seketat itu Saat itulah ia baru menyadari kalau yang bersamanya saat ini bukanlah Bryce Tapi Jack si pembunuh Anna kemudian meminta Bryce mendekat dan menciumnya Namun secara tiba-tiba Anna menyemprotkan parfum ke mata Lenyon Di tempat lain salah seorang tawanan meminta api pada Keres Tawanan pun mengatakan kalau Keres petugas yang baik Tak seperti Lenyon yang malah mengambil rokoknya dengan kasar saat di sel kaca Keres pun tiba-tiba teringat dengan kata-kata Anna Yang mengatakan pernah melihat si pelaku di sel kaca Ia pun menduga kalau yang Anna maksud adalah Lenyon Karena dari ke-6 si terduga Tak ada satu pun yang memiliki kecocokan dengan DNA si pelaku Dari situlah Keres semakin yakin Kalau si pembunuh berantai adalah Lenyon rekannya sendiri Di tengah perjalanan Keres melihat Anna berlari dari kejaran Lenyon Lenyon pun segera bersembunyi ketika melihat Keres datang Ia juga melepas baju Bryce hingga Lenyon dan Keres kini memiliki penampilan yang hampir sama Rupanya hal itu berhasil membuat Anna kebingungan membedakan antara Keres dan juga Lenyon Karena Anna melihat wajah mereka sama Saat Keres mau menangkap Lenyon Lenyon berhasil mengempas senjata Keres dan membuat hidungnya berdarah Beruntung pistol Keres jatuh di dekat Anna Hingga Anna pun mengambilnya lalu berlari dan bersembunyi di proyek jembatan Setelah lama bersembunyi Anna pun kembali ke jalan Dan tiba-tiba muncul Lenyon di depannya Lenyon pun mengaku kalau dia adalah Keres Ia juga bercerita tentang pulau koel dan asmara mereka Sementara itu Keres yang mengetahui hal tersebut Menggunakan darahnya sebagai jenggot dan kumis Ia lalu keluar yang akhirnya membuat Anna mampu mengenali dirinya Saat Lenyon berniat menyerang Anna menembak tangan dan juga dada Lenyon Keres lalu minta Lenyon menyerahkan pistolnya Namun Lenyon masih bisa menyerang Keres Dan terjadilah perkelahian di antara mereka Anna yang sangat ketakutan hanya melihatnya tanpa bisa berbuat apa-apa Tak lama kemudian terdengar suara tembakan beberapa kali Dan rupanya Keres berhasil membunuh Lenyon Akan tetapi Keres mengalami cedera parah di dadanya Yang membuatnya akhirnya juga tewas karena kehabisan darah Hal tersebut membuat Anna benar-benar merasa terpukul Lima tahun kemudian Anna berhasil mendapat kesembuhannya kembali Ia kembali mengajar dan putrinya dari Keres pun telah berusia 4 tahun Meskipun telah pulih dari kebutaan wajah Anna kadang-kadang masih sering melihat wajah orang berubah-ubah menjadi wajah Keres Dan hal itulah yang membuatnya tak bisa melupakan kenangannya bersama Keres Jadi detektif Lenyon sebenarnya adalah si pembunuh berantai alias Jeksi Air Mata Buaya Selama ini Anna tak mengenali Lenyon sebagai si pelaku Karena wajah setiap orang yang Anna lihat sering berubah-ubah Karena itulah sangat sulit baginya menyimpan data wajah seseorang dalam memori otaknya Karena itulah juga wajah orang-orang dalam film ini berubah-ubah Itu adalah efek dari kebutaan wajah yang Anna derita Sehingga kita sebagai penonton pun ikut dibuat kebingungan karenanya Oke teman-teman demikian alur cerita film kali ini Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya Akhir kata semoga teman-teman semua sehat selalu Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya